Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, sore ini saya coba jalan-jalan di bendungan Benanga Lempake ya Nah, saya mau lihat seperti apa Karena beberapa hari terakhir ya curah hujan di kota Samarinda cukup tinggi guys ya Sehingga mengakibatkan luapan sungai Luapan bendungan di Benanga atau Lempake ini guys ya Cukup tinggi Teman-teman bisa lihat di samping saya ini ya Nah ini Jadi ini adalah bendungan yang aliran sungainya itu sampai ke sungai Mahakam ya Dan saat ini sedang Depit airnya sedang tinggi guys Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Lepas 1 timan! Masalah yang tewas ya!! Di mana? Aus-bas-basan ya? Ini airnya tinggi ya? tinggi guys nah teman-teman bisa lihat level airnya sudah kuning ya kalau kuning nih waspada jadi waspada dan kemungkinan sudah membanjiri beberapa wilayah yang berada di sekitaran aliran sungai karangmumus ya guys tinggal disini kah kamu oh disini rumah disini ya di kuburan ya oh gitu iya iya jadi seperti ini ya penampakan bendungan benangah di lempake sama rinda jadi saya mereview bendungan benangah di lempake ini guys ya karena beberapa hari terakhir di samarinda curah hujannya cukup tinggi bukan hanya di samarinda ya tapi hampir di wilayah kalimantan timur sebagian besar mulai dari samarinda kutai kartanegara bahkan kutai barat sampai ke mahulus kalian sekalipun itu curah hujannya cukup tinggi guys dan mengakibatkan beberapa wilayah di kalimantan timur tergenang banjir ya oke guys saya ditemani anak-anak lokal ya yang ada di sekitaran bendungan benangah bendungan benangah ngajakin saya jalan-jalan di sekitar bendungan sekitar danau ya tuh mereka sudah jalan dulu kan nah saya mau melihat lebih dekat seperti ini di tepi danau atau bendungan benangah ya kamu siapa namanya malu-malu kamu sering mandian juga disini sering mandian juga jarang oke guys jarang ya oh nah ini guys sebenarnya bisa aja sih lewat sini ya jalan cuma ini ditutup guys untuk umum karena debit airnya tinggi dan berbahaya dan juga masih ada apa masih ada pengerjaan proyek atau pembangunan disana guys ya jadi sebagian akses untuk masuk itu ditutup jadi saya bisa masuk itu karena lewat samping ini guys dan ditemani anak-anak ini yang memang sudah biasa bermain-main di sekitaran bendungan ini guys ya kita balik ya kita coba pakai drone ya ini cewek-cewek dari mana ini lo pakai juga gak gue malu-malu tetangga jadi disini juga banyak eceng gondok nih tuh biasanya pas berdiri di gerbangnya bendungan guys jadi bendungan ini adalah kunci pengendali banjir untuk samarinda khususnya yang berada di sepanjang aliran sungai karang mumus jadi dari sini ini muaranya sampai ke sungai mahakam ya guys ya ini kalau jebol bendungan ini atau air yang meluap melebihi kapasitas ya sebagian kota samarinda pasti tenggelam guys luasnya bendungan benanga tidak mampu dijangka oleh kamera yang saya bawa ini guys jadi saya coba menggunakan drone untuk melihat lebih jelas dari atas terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati